Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Tani dimanapun berada Berjumpa lagi dengan Hussein alias Uci Nah sahabat Tani pada kesempatan kali ini Kegiatan kita adalah melakukan Pengemasan pada Pupuk kompos yang sudah kita Permentasi kurang lebih 3 bulan sahabat Tani Nah sahabat Tani pupuk kompos yang sudah Kita fermentasi biasanya Kalau saya usia 2 bulan sudah matang Sudah siap kita gunakan sudah dingin Kemudian kalau Memang kita tidak kita manfaatkan langsung Maka kita butuh Kita perlu menyimpannya Nah cara menyimpannya Kita keringkan dengan cara kita Simpan di tempat yang terduh Tidak terkena sinar matahari langsung dan air hujan Namun kalaupun tidak ada tempatnya Juga kita biarkan ini Seperti pupuk yang kita buat ini Sudah matang usia 2 bulan kita biarkan selama 3 bulan Biar tidak terlalu lembab Kemudian baru setelah itu Kita lakukan pengayakan Dan pengayakan ini bisa kita gunakan Atau kita manfaatkan Alat pengayakan pasir Pasir bangunan itu sahabat Tani Untuk kita mengayak Pengayakan itu berfungsi Yang pertama untuk memisahkan Kadang-kadang seperti di tempat saya ini Karena kandangnya tidak permanen Terkadang masih bercampur dengan batu Dan juga beling Dan bahkan yang malah Yang sering itu adalah uret sahabat Tani Nah batu dan beling Benda-benda asing Yang tidak bisa terpermentasi Nah bisa kita pisahkan Nah terutama yang paling sering adalah uret Nah sahabat Tani Uret pada saat kita lakukan proses fermentasi Dia selalu hadir disitu sahabat Tani Dimana pada saat Dimana pun selalu Atau tempat Numpuknya Bahan-bahan organik Termasuk tempat kita lakukan fermentasi Maka kumbang selalu hadir Kemudian dia menaruh telurnya disitu Dan kemudian dia Menetas jadilah uret Nah sahabat Tani Kehadiran uret pada saat kita melakukan proses fermentasi Ini tidak masalah sahabat Tani Positif-positif saja Kenapa? Karena kehadiran uret ini Dia bergerak di dalam tempat kita lakukan fermentasi Dan membuat rongga-rongga Sehingga itu akan menjadi Sumber oksigen Bagi mikroorganisme Dari rongga-rongga yang dibuat oleh Gerakan uret yang ada Di tempat kita lakukan fermentasi ini Sahabat Tani Cuma jangan sampai uretnya Ikut pada saat kita lakukan pemupukan Nah maka perlu kita lakukan pengayakan Nah seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini Ini Kita Setelah kita lakukan pengayakan Kita masukin ke dalam karung Dan kemudian Kita simpan Nah sahabat Tani Ini Ini adalah pupuk granul Dari kotoran uret Nah ini kotoran uret sahabat Tani Ini juga sangat berbanfaat Jadi kita menghasilkan dua Dari hasil pengayakan Satu tadi pupuk organik padat Yang lebih halus Dan satu yang bentuk granul ini Dalam bentuk Granul dari kotoran uret Jadi tidak perlu kita buat granul sahabat Tani Jadi sudah jadi Granul dari karyanya uret Dan ini biasanya saya gunakan Untuk memupuk Tanaman Buah-buahan Nah uretnya seperti ini sahabat Tani Bagian sahabat Tani yang belum tahu Atau mungkin sedang melakukan fermentasi Tapi ada Serangga seperti ini Ini namanya uret Ya Kalau di tempat saya namanya bengkang Nah uret ini Inilah yang selalu hadir Di tempat kita lakukan proses Fermentasi Nah ada pun Serangga Yang selalu Bertelur Dan menaruh telurnya Di tempat kita lakukan fermentasi Itu adalah Serangga Seperti Kumbang Sahabat Tani Ada pun Jenis kumbangnya Yaitu Berwarna hitam Ya Berwarna hitam Kalau sudah dewasa Dan kalau Kumbang ini Biasanya dia Kuat sekali Untuk membuat lubang Bahkan pada tanaman kayu keras pun Dia bisa membuat lubang Nah seperti ini sahabat Tani Inilah biangkeroknya Yang selalu bertelur Kemudian Begitu dia bertelur Jadilah telurnya menetas Jadilah larpa Larpa kemudian menjadi fufa Fufa kemudian menjadi kumbang Muda Nah warna seperti ini Dan kalau sudah dewasa Berwarna hitam tadi Nah Bahkan kalau uret ini Sahabat Tani dia biasa Memakan Apa namanya Akar-akar yang halus Tetapi kalau sudah menjadi kumbang Dia bisa membuat lubang Yang lebih besar Dan memakan Ini Kayu-kayu Yang besar pun Yang keras pun Mampu sahabat Tani Nah sahabat Tani Pupuk ini bisa dimanfaatkan Untuk berbagai macam kebutuhan Baik untuk media tanam Pupuk dasar Ataupun pupuk lanjutan Ya Bisa kita manfaatkan Oke sahabat Tani Saya rasa Ini saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan sukses selalu Untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya